Prabowo sebut Jokowi siapkan dirinya jadi penerus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyebut Presiden Jokowi Dodol telah menyiapkan dirinya untuk menjadi penerus Menurutnya, kekalahannya dua kali beruntun dari Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 adalah salah satu persiapannya Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Jokowi Dodo menyiapkan saya Ujar Prabowo saat halal-bihalal di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat Prabowo juga mengatakan dirinya selalu mengikuti arahan Jokowi untuk membangun diplomasi dengan negara-negara tetangga Beberapa waktu lalu, Prabowo diperintahkan ke Cina, Korea Selatan dan Jepang untuk membangun diplomasi Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, katanya Prabowo bahkan menyebut, jika tak dapat restu dari Jokowi, ia mungkin tak akan ikut dalam perhelatan Pilpres 2024 lalu Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila direstui dan didukung oleh Pak Jokowi Dodo, katanya Sebab dukungan Jokowi dinilai sebagai lambang keberlanjutan dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan Hal-hal yang baik investasi-investasi uang rakyat yang sudah sedemikian besar harus diamankan, tuturnya Prabowo sebut Jokowi siapkan dirinya jadi penerus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyebut Presiden Jokowi Dodo telah menyiapkan dirinya untuk menjadi penerus Menurutnya, kekalahannya dua kali beruntun dari Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 adalah salah satu persiapannya Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Jokowi Dodo menyiapkan saya Ujar Prabowo saat halal-bihalal di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat Prabowo juga mengatakan dirinya selalu mengikuti arahan Jokowi untuk membangun diplomasi dengan negara-negara tetangga Beberapa waktu lalu, Prabowo diperintahkan ke Cina, Korea Selatan dan Jepang untuk membangun diplomasi Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, katanya Prabowo bahkan menyebut, jika tak dapat restu dari Jokowi, ia mungkin tak akan ikut dalam perhelatan Pilpres 2024 lalu Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila direstui dan didukung oleh Pak Jokowi Dodo, katanya Sebab dukungan Jokowi dinilai sebagai lambang keberlanjutan dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan Hal-hal yang baik investasi-investasi uang rakyat yang sudah sedemikian besar harus diamankan, tuturnya Terima kasih telah menonton!